Intro Selamat petang, salam judar Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazaline Unity Channel Saudara-saudara sekalian Ini satu lagi keputusan mahkamah yang pastinya menggemparkan dan mengejutkan Terutamanya yang terkait dengan Hamzah Zainuddin Siapa yang tak kenal dengan Hamzah Zainuddin? Hamzah Zainuddin ialah ketua pembangkang bagi Blok Perikatan Nasional Saudara-saudara sekalian Keputusan yang diumumkan mahkamah tinggi ini Pastinya akan membawakan satu lagi polemik baru Di dalam kes mahkamah di Malaysia Hari ini disahkan mahkamah telah menolak permohonan DNAA Terhadap kes rasuah Datuk Seri yang dikaitkan dengan Hamzah Zainuddin Mahkamah Jenayah menolak permohonan seorang Datuk Seri Untuk menggugurkan kes rasuah berjumlah RM15 juta Terhadapnya yang mengaitkan bekas menteri dalam negeri Hamzah Zainuddin Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur Rozina Ayub petang tadi menolak Menolak permohonan tertuduh ahli perniagaan Sim Cho Tiam Bagi dilepas tanpa dibebaskan Daripada empat pertuduhan rasuah Satu tuduhan kerana meminta dan tiga lagi kerana menerima rasuah Membabitkan RM15 juta Hakim Rozina berkata Sebarang kecacatan yang dikatakan dalam pertuduhan Boleh diperbetul Semasa perbicaraan penuh Yang ditetapkan pada Mei tahun depan Dan tidak menjejaskan tertuduh Dia juga menolak permohonan Sim Di bawah Seksyen 51A Kanun Prosedur Jenayah CPC Untuk pihak pendakuan Memberikan beberapa kenyataan bertulis fakta Yang memihak kepada tertuduh Salah satunya adalah berhubung dakwaan bahawa SPRM hanya merekodkan kenyataan Hamzah Zainuddin pada petang 10 Mei selepas Sim didakwa di Mahkamah Jenayah pada hari yang sama Satu lagi adalah berhubung fakta dakwaan bahawa Kenyataan yang beliau berikan Dan direkodkan oleh SPRM Sebelum ini pada 16 dan 28 Februari tahun ini Adalah kenyataan pengecualian yang tidak menyokong Mana-mana kesalahan Yang didakwa dinyatakan dalam empat pertuduhan Peguam Hisham Teh Poktek mewakili Sim Manakala timbalan pendakwa raya Rashida Murni Adzim Adalah sebahagian daripada pasukan pendakwaan petang tadi Ketika ditemui media selepas prosiding Hisham berkata Mereka sedang mempertimbangkan Sama ada akan memfailkan permohonan semakan di Mahkamah Tinggi Bagi membatalkan keputusan hari ini Mengikut salinan permohonan DNA-nya Sim berkata empat pertuduhan itu bertentangan dengan Seksyen 153 dan 154 Kanun Tata Cara Jenayah KTJ yang mewajibkan Perincian seperti masa dan tempat kesalahan itu didakwa berlaku dinyatakan Ahli perniagaan itu juga mendakwa Penyiasatan kes pada masa berkenaan tidak lengkap Tidak seperti pembebasan penuh Tertuduh yang diberikan DNA boleh didakwa atas kesalahan yang sama Pada masa hadapan jika pihak pendakwaan ingin berbuat demikian Permohonan dibuat di bawah Seksyen 173G dalam kurungan GKTJ Pada 10 Mei lalu Sim 63 tahun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan Ke atas empat pertuduhan rasuah yang didakwa dilakukan antara Jun dan 30 Julai 2021 Dia dituduh melakukan kesalahan itu sebagai dorongan untuk Hamzah Zainuddin Yang ketika itu menteri dalam negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional PN Untuk membantu Asia Coding Centers dan Berhad Untuk mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah kementerian berkenaan Sim dituduh meminta dan menerima rasuah daripada pengarah urusan Asia Coding Center HEP Kim Hong melalui Said Abu Zafran Said Ahmad Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Solaris Dutamas Jalan Dutamas 1 Kuala Lumpur Pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A kurungan B Akta SPRM 2009 Dengan Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama memperuntukkan hukuman penjara maksimum tidak melebihi 20 tahun Serta denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah rasuah yang terlibat atau RM10,000 Yang mana lebih tinggi jika tertuduh didapati bersalah Dia dibenarkan diikat jamin RM1 juta dengan seorang penjamin dan diarahkan Supaya menyerahkan pasportnya serta melaporkan diri di ibu pejabat SPRM terdekat di Kuala Lumpur sebulan sekali Pada 11 Mei lalu, Hamzah yang juga adalah ketua pembangkang mendakwa Tindakan mengaitkan namanya dalam 4 pertuduhan rasuah dalam kes terbabit Adalah sebagai muslihat politik yang bertujuan mencemarkan nama baiknya Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku, bye-bye Selamat pagi, salam Zidrat, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi penderedahan yang paling menarik Ada kebenarannya, terpulang pada anda untuk menilainya Adakah anda setuju bahawa pas sudah hilang keyakinan kepada Muhyiddin Dan adakah Muhyiddin bakal digantikan dan dipecat daripada jawatan beliau Sebagai penasihat kepada gabungan perikatan nasional Dan adakah Muhyiddin sebenarnya sudah tidak mempunyai kredibiliti lagi Dalam mengawal gabungan parti perikatan nasional Ini kerana dalam perikatan nasional, Muhyiddin mempunyai jawatan yang cukup besar Yaitu penasihat dan dalam parti bersatu, beliau ialah presiden Namun demikian, beberapa menjak ini kita depati Muhyiddin Yassin semakin diketepikan Dalam banyak-banyak keputusan, kelihatan seperti Muhyiddin Yassin tidak pun pernah bersuara dan tidak dilibatkan Ini menarik perhatian, kami semua termasuklah Seorang sosok tubuh pribadi dalam UMNO Yaitu Lokman Adam Siapa yang tak kenal dengan Lokman Adam Banyak juga yang dia cakap yang saya tak setujui Banyak juga yang saya setujui Antara yang saya setujui ialah apabila beliau kata Pas hilang keyakinan kepada Muhyiddin Sehingga lantik mahadir Pengarah komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam mendakwa Ahli bersatu menganggap Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai liabiliti Sehingga membawa kepada pelantikan Tun Dr. Mahadir Muhammad Sebagai penasihat tidak rasmi Kerajaan Negeri Takbiran Perikatan Nasional Itulah, orang dalam bersatu sendiri pun Sudah nampak bahawa Muhyiddin ini labialiti Kata beliau liabiliti Begitu juga orang dalam Perikatan Nasional PN kata Lokman Adam Lokman menyoal ketidakhadiran Muhyiddin Di dalam mesyuarat tersebut Mereka sudah hilang rasa hormat kepada Muhyiddin Kalau mereka itu masih menghormati Muhyiddin Mereka tidak boleh buat perjumpaan sulit Tanpa bersama Muhyiddin Haji Hadi Awang Presiden PAS Bukan Menteri Besar Kenapa dia nak menghadiri mesyuarat itu? Takiyudin pun bukan Menteri Besar Dia setiausaha agung Kata beliau Jadi kalau alasan pertemuan itu Adalah antara tiga atau empat Menteri Besar Yang dipimpin oleh Parti PAS Mengapa pula ada Hadi Awang? Mengapa pula ada Takiyudin Hassan? Mengapa pula Muhyiddin Yassin? Tiada Kenapa Muhyiddin Yassin? Tiada Kenapa dia menghadiri mesyuarat Menteri Besar bersama Mahadir Yaitu merujuk kepada Takiyudin Soalnya dalam satu kenyataan video yang dimuat naik di Facebooknya Lokman Adam memberi jawapan itu sebagai respon kepada persoalan terhadap usaha Mengenepikan Muhyiddin dan pergolakan dalaman PN yang semakin ketera Sehingga Datu Sri Hamzah Zainuddin turut mengumumkan hendak bertanding jawatan presiden Hamzah ialah setiausaha Parti Bersatu dan Ketua Pembangkang Lokman yang juga ahli kerja Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT UMNO turut menyoal tentang ketidakhadiran Muhyiddin Yang juga pengurusi Perikatan Nasional ke Muswarat tersebut Kalau Haji Hadi Takiyudin boleh datang Kenapa Muhyiddin tidak boleh datang? Jangan lupa Kerajaan-kerajaan PAS ini Ada yang bertanding menggunakan lambang Perikatan Nasional Kata beliau Aku kalau jadi Muhyiddin aku letak jawatan Kata Lokman Adam secara sinis dalam video tersebut Kami selalu Menteri Besar Terengganu Datu Sri Ahmad Samsuri Mokhtar Mengumumkan Kerajaan Takbiran Perikatan Nasional Yaitu Kedua Kelantan, Terengganu dan Perlis Telah membentuk blok kerjasama dengan Tunduk Dr. Mahathir Mohamad Dilantik sebagai penasihat tidak rasmi Usaha tersebut bertujuan memberi fokus kepada pembohonan ekonomi masing-masing Dan memelihara kebajikan rakyat Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama cinta Malaysia aku Bye-bye Selamat pagi Salam cita Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Dibetik daripada harapan Delhi Kecoh satu Malaysia Apabila Seorang penyokong tegar PAS Mengugut nak guna sihir Walau mengaku pejuang Islam Ini telah menimbulkan kekecohan Dan mula mencari siapa Sebenarnya penyokong tegar PAS ini Biasalah Netizen di Malaysia ini Jangan main-main Bila orang dah mula top Atau mula naik namanya Kerana perkara-perkara yang luar biasa Pelik tapi benar Mereka akan cari Netizen akan cari Sampai ke lubang cacing Siapakah gerangannya orang ini Akhirnya Hari ini ditemui Ditemui Siapa orang Atau siapa penyokong tegar PAS ini Yang ugut nak sihir Walau mengaku pejuang Islam Dibetik dari harapan Delhi Kecoh di media sosial Seorang individu yang sahi merupakan Penyokong PAS melakukan ugutan Menggunakan sihir terhadap orang lain Tangkap layar pemilik ikon Facebook Atas nama John Johnny Jane itu antara lain Menasihatkan mangsa ugutan terbabit Supaya menjaga baik-baik anak dan isteri John juga memberi amaran Agar mangsa jangan terlalu berani Kerana tak fasal jenuh berubat Dan berkata Jangan hanya kerana mangsa Anak dan isteri Mangsa dapat masalah Lebih mengejutkan lagi Sekaligus menguatkan ugutannya Apabila John melampirkan gambar keluarga mangsa Dengan komentar Lawa gambar bro Dan comel tu semua Nanti kalau demam ke apa Jangan pergi klinik ya bro Tulisnya dengan meninggalkan emoji ketawa Walaupun begitu Mamat sihir itu dilihat Memilih pula Bulan mengikut takwim Islam Untuk tujuan sihir yang dirancangnya Dakwanya Bulan Rabiul Awal Yang juga bulan keputeraan Nabi Muhammad Haram sebaliknya perlu tunggu masa dia Ada masa-masa dia boleh buat Ha 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 tulisnya Dia juga mengulangi ugutannya Dengan mengaitkan gambar keluarga mangsa Yang dimuat naik Atau dimuat turun Dari media sosial itu Oke lah bro Nak print gambar dulu Simpan siap-siap Bye bye ha 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 Pagar siap-siap bro Kata John lagi Susulan itu orang ramai menasihati Individu yang digut tersebut Supaya membuat laporan polis Dengan menyertakan tangkap layar Perbualan mereka Ada juga yang meninggalkan Mem berupa tangkap layar Kecaman ahli parlimen macang Wan Ahmad Faisal Wan Kamal pada tahun 2019 Yang berkata Bodoh penyokong pas Sementara itu Semakan harapan daily Di akun facebook John Johnny Jane Juga mendapati Lelaki itu dilihat begitu obses Menyerang dan memfitnah Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Saudara-saudara sekalian Walau macam manapun Anda meminati seseorang Maupun parti politik Janganlah sampai Menggunakan ugutan Dan sihir seperti ini Meskipun mungkin ini Satu perkara yang hanya Untuk gurawan Menakut-nakutkan provokasi Namun ianya mengganggu hak Ketentraman hidup seseorang Dan ingat Silap sikit Mungkin akan menyebabkan Anda Meringkuk dalam penjara Gara-gara Mengganggu Ketentraman hidup Seseorang Berpolitik-politik juga Tapi berhati-hati Awas Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat pagi Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazeline Unity Channel Ini satu kebenaran Yang harus anda share Kepada ramai orang Ini berkaitan dengan Beras Yang mana Sekarang ini Menjadi begitu Kontroversi Dan menjadi Buah mulut Di mana-mana Ada yang Memfitnah Ada yang bercakap benar Ada juga yang tak tahu Apa-apa Ikut cerita saja Dan yang lebih teruk lagi Ada yang tak tahu Apa-apa pun Menyebarkan berita Yang dia tak tahu Langsung Kebenarnya Dan dia pun tak tahu Apa ceritanya Terus saja share Yang paling pelik lagi Ada orang Suka share video Ataupun Apa-apa Keratan Tanpa membacanya pun Terus saja Dikirimkan Dan pura-pura Seperti dia tahu Ini satu Penjelasan Daripada Ya kerajaan Yang anda semua Harus tahu Dan wajib anda Sebarkan kepada Semua orang Kebenarannya Menurut Menteri Ataupun Menurut Bernas Bekalan Beras putih Negara Lebih Daripada Cukup Nak diulang Sekali lagi Sepuluh Kali ulang Pun tak apa Bernas Menyatakan Bekalan Beras putih Lebih Dari Cukup Di negara Ini Padi Beras Nasional Berhad Bernas Memaklumkan Bahawa Bekalan Beras putih Adalah Lebih Daripada Mencukupi Tanpa Kerajaan Perlu Menggunakan Bekalan Stok Penimbal Syarikat itu Berkata Pihaknya Menyalurkan Sebanyak 630 ribu Tan metrik Beras putih Beras putih Pada Januari Hingga Ogos Lalu Jumlah Itu Katanya Sebagai Pembeli Padi Yang Terakhir Merupakan Peningkatan Sebanyak 38% Lebih Tinggi Berbanding Purata Jualan Bulanan Bagi Tempo 5 Tahun Lalu Walaupun Begitu Jelasnya Dalam Satu Kenyataan Permintaan Ke Atas Beras Putih Tempatan Semakin Meningkat Disebabkan Perbezaan Harga Beras putih Tempatan Dan Import Peningkatan Ini Disebabkan Peralihan Permintaan Daripada Beras putih Import Kepada Beras putih Tempatan Untuk Oleh Pengguna Pembakal Kontrak Dan Pemain-pemain Industri Makanan Kata Kenyataan Itu Lagi Dalam Masa Yang Sama Bernas Memberitahu Bahawa Purata Pegangan Pasaran Padi Tempatan Syarikatnya Hanya Sekitar Sepuluh Peratus Selebihnya Dibeli Dan Diproses Kilang Swasta Bagi Menjamin Bekalan Beras Tempatan Bernas Berkata Pihaknya Sentiasa Komited Dan Menyokong Semua Program Intervensi Yang Dilaksanakan Oleh Kementerian Pertanian Dan Keterjaminan Makanan Selain Daripada Itu Telah Pun Dijamin Diberikan Jaminan Oleh Menteri Yang Berkaitan Bahawa Bekalan Beras Negara Cukup Sehingga 5 Bulan Bekalan Beras Negara Sebanyak 900,000 Tan Adalah Mencukupi Bagi Menampung Keperluan Beras Negara Bagi Tempo 4 Hingga 5 Bulan Menteri Menteri Pertanian Dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu Berkata Bekalan Beras Itu Meliputi 250,000 Tan Stok Penimbal Dan 650,000 Tan Stok Dagangan Dalam Pada Itu Mohamad Berpandangan Masih Belum Ada Keperluan Mendesak Untuk Menggunakan Stok Penimbal Beras Kerana Stok Dagangan Sedih Ada Masih Mencukupi Bagi Menampung Keperluan Demos Domestik Selain itu Beliau Berkata Kementerian Pertanian Dan Keterjaminan Makanan PKP KPM Kini Giat Melaksanakan Inisiatif Untuk Meningkatkan Pengeluaran Hasil Padi Negara Bagi Mencapai Sasaran Kadar Saradiri Beras Sebanyak 80% Menjelang Tahun 2030 Katanya Antara Inisiatif Dilakukan Adalah Pelaksanaan Program Smart Sawah Berskala Besar Yang Menyasarkan Pelaksanaan Di Kawasan Seluas 150.000 Hektar Sawah Padi Dengan Perata Pengeluaran Hasil Sebanyak 7 Tan Per Hektar Program Ini Dilaksanakan Berdasarkan Kepada Empat Model Yaitu Model Smart SBB Padi Putih Smart SBB Padi Wangi Smart SBB Asnaf Dan Smart SBB Minis Kincan Ia Tidak Menggunakan Sebarang Peruntukan Tambahan Daripada Kerajaan Malahan Serikat Peneraju Yang Terbabit Akan Menanggung Kos Pelaksanaan Operasi Sehingga RM3200 Sehektar Katanya Beliau Berkata Demikian Ketika Menggulung Perbahasan Usul Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Ke-15 Di Parlimen Semalam Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Ku Bye Selamat Pagi Salam Zirah Terima Kasi Bersama Dengan Saya Di Nazilin Unity Tersilap Huja Kairi Jamaluddin KJ Kali Ini Tersilap Fakta Disangka Apa yang Dicadangkan Oleh Kairi Jamaluddin Semuanya Hebat Semuanya Baik Tapi Rupa-rupanya Ada Juga Hikmah Atau Ada Juga Fakta Cadangan Saranan Daripada Kairi Jamaluddin Yang Seakan-akan Tak Boleh Pakai Ataupun Mungkin Tidak Boleh Dipraktikan Baru-baru Ini Kairi Jamaluddin Mencadangkan Bukan Saja Pencen Ahli Parlimen Yang Perlu Dihapuskan Tetapi Beliau Juga Membuat Satu Cadangan Iaitu Pencen Penjawat Awam Turut Dihapuskan Ini Membawa Kepada Pelbagai Reaksi Daripada Penjawat Awam Namun Demikian Salah Satu Perkara Yang Menjadi Kesilapan Besar Kairi Jamaluddin Dalam Cadangan Itu Ialah Idea Tersebut Iaitu Menghapuskan Pencen Penjawat Awam Hanya Akan Menjadikan Bekerja Dengan Kerajaan Tidak Lagi Diminati Ataupun Pekerjaan Dalam Sektor Awam Iaitu Yakni Bekerja Dengan Kerajaan Tidak Akan Diminati Oleh Sesiapa Lagi Karena Saya Berpendapat Ramai Ramai Orang Yang Berminat Bekerja Dalam Sektor Kerajaan Kerana Pertama Jaminan Pekerjaan Tersebut Kedua Jaminan Gaji Yang Memang Tiada Masalah Kerana Kerajaan Yang Bayar Dan Yang Paling Penting Lagi Ialah Inisiatif Atau Insentif Pencen Yang Diberikan Oleh Kerajaan Ini Menarik Perhatian Ramai Orang Ramai Ibu Bapak Menyarankan Atau Menggalakkan Diri Sendiri Ataupun Ahli Keluarga Untuk Menjadi Penjawat Awam Kerana Adanya Pencen Tersebut Tetapi Kalau Pencen Itu Dihapuskan Maka Ini Akan Menjadikan Pekerjaan Dengan Kerajaan Tidak Lagi Akan Diminati Dan Ramai Orang Yang Tak Akan Kerja Yang Ber Berkualiti Tidak Mahu Lagi Kerja Dalam Kerajaan Sebagai Tanda Sekungan Terhadap Cadangan Menghapuskan Pencen Untuk Ahli Parlimen Dan Ahli Politik Yang Berhemat Dalam Kerajaan Bekas Menteri Kesehatan Kairi Jamaluddin Bukan Saja Setuju Sepenuhnya Terhadap Perkara Itu Malah Juga Mahukan Pencen Untuk Penjawat Awam Dihapuskan Bagaimanapun Kata beliau Cadangan Yaitu Hanya Untuk Pengambilan Baharu Penjawat Awam Saja Bukan Terkait Mereka Yang Sedang Dalam Perkhidmatan Ketika Ini Kairi Jamaluddin Atau KJ Dilaporkan Melontarkan Idea Penghapusan Pencen Penjawat Awam Itu Sebagai Jalan Untuk Membantu Mengimbangi Kedudukan Fiskal Negara Sebagai Gantinya Mereka Dikehendaki Melakukan Caruman Dalam KWSP Sama Seperti Pekerja Sektor Swasta Dalam Hal Ini Mereka Yang Coba Berbahas Berkaitan Isu Pencen Hendaklah Jangan Terbabas Dalam Melontarkan Idea Masing-masing Ini Kerana Cadangan Asal Penghampusan Itu Hanyalah Untuk Ahli-ahli Parlimen Dan Ahli-ahli Politik Yang Memegang Jawatan Menteri Timbalan Menteri Dan Setiausaha Politik Saja Tanpa Menyentuh Sama Sekali Penjawat Awam Ini Kerana Selain Pencen Mereka Besar Jumlanya Syarat Memperoleh Pencen Juga Amat Mudah Yaitu Hanya Perlu Berkhidmat Selama 3 Tahun Atau 36 Bulan Saja Dengan Kerajaan Dengan Itu Ramai Yang Melihat Pembayaran Pencen Itu Akan Memakan Jumlah Uang Negara Yang Besar Lebih Lagi Jika Setiap Kali 5 Tahun Bila Diadakan PRU Berlaku Pula Pertukaran Kerajaan Dengan Itu Kewajaran Untuk Dihapuskan Pencen Tersebut Adalah Munasabahnya Namun Demikian Idea Tambahan KJ Agar Penjawat Awam Baru Yang Diambil Bekerja Juga Harus Tidak Lagi Diberi Pencen Adalah Cadangan Yang Amat Keterlaluan Pertamanya Gaji Penjawat Awam Di Negara Terutama Pekerja Bawahan Dan Pasukan Beruniform Adanya Pencen Merupakan Tarikan Untuk Mereka Bekerja Adanya Kempen Pencen Merupakan Tarikan Untuk Mereka Bekerja Dengan Kerajaan Berikutan Lebih Terjamin Masa Depan Selepas Bersara Nanti Tetapi Memandangkan Gaji Mereka Masih Rendah Relatifnya Rendah Pencen Yang Menunggu Setelah Berusia 55 Tahun Juga Tidaklah Setinggi Mana Jadi Kenapa Benda Sebegini Mahu Dimansuhkan Kedua Sekitar 90% Pekerja Sektor Awam Adalah Merupakan Orang Melayu Yang Merupakan Penduduk Majoriti Negara Ini Di Mana-mana Negara Di Dunia Ini Pun Pekerja Sektor Awam Adalah Dikuasai Penduduk Majoritinya Tetapi Dalam Konteks Negara Kita Tidaklah Pula Ada Sekatan Untuk Kaum-kaum Lain Bekerja Dengan Kerajaan Dengan Mencandangkan Penghapusan Pencen Itu Sepertinya Meletakkan KJ Tiada Keprihatinan Terhadap Orang Melayu Sendiri Yang Merupakan Penduduk Majoriti Negara Ini Ketiga Dengan Tiada Lagi Pencen Bagi Sektor Awam Ini Sekaligus Menjadikan Bekerja Dengan Kerajaan Bukan Lagi Suatu Yang Menarik Untuk Diceburi Sudahlah Gaji Lebih Rendah Berbanding Sektor Swasta Kemudian Pencen Pula Dihapuskan Siapa Akhirnya Mahu Bekerja Dengan Kerajaan Kecuali Jika Kerajaan Mahu Menawarkan Skip Gaji Yang Setaraf Dengan Sektor Swasta Barulah Minat Itu Mampu Diwujudkan Kembali Soalnya Mampukah Kerajaan Menggubal Gaji Yang Tinggi Itu Dan Tidak Mungkinkah Jika Ia Dilakukan Kosnya Barangkali Lebih Tinggi Berbanding Membayar Pencen Ditulis oleh Sabudinhusin.com Sekian Untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Silah tekan butang Subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Jangan lupa